Menurut perimpun Jawa, setidaknya ada beberapa waton yang ditakdirkan beruntung karena memiliki energi yang luar biasa Energi istimewa yang dimiliki bisa membuat makhluk halus atau jin takut untuk mendekatinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semuanya, salam umum, swastiastu, namugdaya, salam kebajikan, samburasun, rahayu, rahayu, rahayu Sahabat Indotv yang dihormati Allah SWT, segala puji hanyalah milik Allah Rabbi yang senantiasa menimpahkan ni'mat pada kita semuanya Ni'mat yang terpenting adalah ni'mat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini InsyaAllah diberkahi Allah SWT Sebelum teman-teman menyimak video ini sampai selesai, alangkah baiknya apabila tombol subscribe kalian itu masih merah Silahkan tekan tombol subscribenya terlebih dahulu, tekan tombol loncengnya, aktifkan untuk semuanya, di like dan berikan tanggapan video ini di kolom komen ya Dan selanjutnya teman-teman bisa share ke saudara kalian ataupun teman-teman kalian Dan saya doakan teman-teman semuanya Watak seseorang dan menentukan apabila kita akan melakukan keramaian atau hajatan ya Menurut perimpun Jawa, setidaknya ada beberapa woton yang ditakdirkan beruntung karena memiliki energi yang luar biasa Energi istimewa yang dimiliki bisa membuat makhluk halus atau jin takut untuk mendekatinya Sehingga kehidupan pemilik woton ini bisa berjalan damai dan tentram tanpa adanya gangguan-gangguan makhluk gaib Apalagi kalau keserupan ya, mungkin dia akan jauh dari hal tersebut Selain memiliki energi spiritual yang luar biasa Mereka juga punya aura yang baik dan membuat orang lain selalu bahagia ketika berada di dekatnya Adem aja bawaannya kalau dekat orang-orang yang memiliki energi yang istimewa atau luar biasa ini Oke, supaya tidak penasaran ya teman-teman ya Lima woton ini adalah yang paling ditakuti oleh makhluk gaib ataupun jin menurut perimpun Jawa kuno Untuk yang pertama adalah woton senenlegi Menurut perimpun Jawa, orang dengan woton senenlegi memiliki energi spiritual berupa energi penyembuh atau obat Mereka sangat membantu dalam penyembuhan orang lain Woton yang berada di bawah naungan tungkat sumi ini Dijamin akan menjalani kehidupan yang akan lebih baik bahkan berpotensi kaya dan sukses dalam hidupnya Aminkan teman-teman kalau hal yang baik ya Kemudian yang kedua adalah woton rabu pahing Mereka termasuk woton yang paling ditakuti oleh para makhluk gaib Atau makhluk halus ataupun jin yang jahat Karena memiliki energi spiritualitas yang luar biasa Woton yang dinaungi oleh Lakuning Banyu Memiliki kecerdasan dalam mengolah pikiran Mereka juga sosok yang mampu membuat orang lain bahagia apabila berada di sisinya Atau di dekatnya Nempel terus Kemudian yang ketiga adalah woton jumat wage Orang dengan woton jumat wage Mereka diberkahi dengan pengetahuan yang cukup luas dan kuat Mereka adalah orang yang paling handal dalam berpikir Pribadi yang senantia serda hati Ulas asik dan rela berkorban Hal tersebutlah yang membuat para jin-jin jahat itu takut terhadap dirinya Yang keempat adalah woton satu kliwan Pemilik woton satu kliwan dengan total nepot 17 ini Merupakan sosok yang selalu berpikir keras Dan merencanakan segala hal sebelum membuat keputusan Agar mereka tidak menyelesalinya di kemudian hari Mereka merupakan sosok yang cenderung sabar Dan dapat menjadi pengayom yang baik Karena berada di bawah naungan sanggar waringin Dan melat kuning bumi Hal tersebutlah yang membuat para jin-jin jahat takut terhadap Pemilik woton ini Kemudian yang terakhir yang kelima adalah Woton Minggu Pon Menurut pribun Jawa Woton ini memiliki kepekaan batin yang tinggi Oleh sebab itu Jin maupun makhluk gaib Sama aja ya Jin sama makhluk gaib ya Tidak berani untuk mendekatinya Mereka memiliki mental baja Sehingga kuat dalam menjalani kehidupan yang prihatin Selain itu mereka juga memiliki sifat keberanian Yang lebih menonjol dibandingkan orang lain Woton Minggu Pon ini adalah Sosok orang yang memiliki daya pikir yang lebih Atau bisa disebut dengan orang yang memiliki tingkat IQ yang tinggi Makanya untuk kelahiran Minggu Pon Atau hari Minggu itu cenderung terlihat sombong Padahal menurut mereka itu tidak Karena rata-rata orang yang lahir pada hari Minggu itu adalah orang yang pintar Perlu diingat ya teman-temannya Hal apa yang saya sebutkan tadi adalah merupakan prediksi Menurut perhitungan perimpun Jawa Terlepas hal itu benar ataupun tidak Bisa jadikan sebagai doa baik buat kita semuanya ya Hal yang baik ya tidak ada salahnya kita pelajar-pelajari ya Setidaknya akan menambah ilmu pengetahuan kita Khususnya dalam budaya Jawa Yang selama ini dikenal sopan Santun beretika dan berakhlak mulia Walaupun tidak semuanya ya Dibandingkan dengan adat istiadat orang luar negeri sana Orang barat ataupun di timur tengah sana Adat budaya kita itu jauh lebih mulia Dibandingkan mereka ya teman-teman ya Oke teman-teman semuanya Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai Semoga bermanfaat untuk kita semuanya Khususnya buat diri pribadi saya Kebenaran itu Datangnya hanya dari Allah SWT Kita hanya bisa berusaha dan beriklir Untuk itu mohon maaf atas segala gilapan dan kekurangan Jangan lupa ya teman-teman yang sedekahkan subscribe kalian Semoga menjadilah adang amal jariah Buat kalian semuanya Sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh